Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, menurut saya Kenia Ayucandra Octavianti Mahasiswi Universitas Nasional Program Studi Ilmu Komunikasi Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai apa itu PR online berikut dengan contoh kegiatannya dan juga esensi dari PR online itu sendiri Yuk, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya Era 4.0 atau akrab dikenal sebagai revolusi industri 4.0 merupakan istilah yang sering digunakan untuk mengandai adanya perkembangan industri teknologi di dunia mengingat kini berbagai negara di belahan dunia mulai berfokus pada peningkatan teknologi termasuk informasi dan komunikasi Peningkatan teknologi yang kian pesatnya sebagai akibat dari modernisasi dan globalisasi memiliki dampak yang besar dalam seluruh aspek kehidupan manusia terutama dalam memberi kemudahan, pemenuhan, kebutuhan umat manusia Dengan seiring perpembangan zaman juga teknologi yang semakin maju digitalisasi tidaklah dapat dielakkan Begitupun internet, melalui IOT atau internet of things berbagai macam hal seperti penyebaran data, kontrol jarak jauh ataupun benda yang berada di dunia nyata bisa terhubung dengan mudahnya Oleh karena semua hal terhubung dengan internet tentunya akan terasa jauh lebih mudah Tapi tetap saja semuanya akan juga memiliki risiko dan kelemahan masing-masing Berkaitan dengan itu, dapat dipahami bahwa teknologi termasuk informasi dan komunikasi melalui internet semua hal bisa diakses dengan kemudahan dan dapat dilakukan dari manapun dan kapanpun Tidak ada lagi batasan atau hambatan ruang dan waktu bisa terkoneksi secara global melalui virtual Perkembangan teknologi yang mengadalkan internet juga berdampak pada aktivitas lain yang bisa dilakukan oleh praktisi humas Sehingga aktivitas humas tidak hanya terbatas pada aktivitas offline Melainkan juga ada aktivitas secara online melalui berbagai media seperti media sosial, blog, ataupun website Aktivitas tersebut dikenal dengan Cyber Public Relations, PR Online, EPR, atau PR Digital PR Online merupakan aktivitas kehumasan yang dilakukan melalui media berbasis internet dengan tujuan untuk membangun brand, memelihara kepercayaan, dan menjaga citra baik perusahaan kepada publik PR Online dalam melakukan pekerjaannya bisa melalui media sosial dan website Pada kali ini, pembahasan yang akan diangkat adalah aktivitas PR Online dalam bentuk publikasi dan pengelolaan konten yang diunggah melalui media sosial yaitu Instagram dan juga website pada perusahaan McDonald's Apabila kita sering mengonsumsi atau bahkan mengikuti akun-akun resmi milik McDonald's maka kita tidak asing lagi yang mana hampir setiap harinya mereka mengunggah konten yang bervariatif dan juga konsisten terhadap tujuannya terutama melalui Instagram Dalam kontennya, McDonald's juga turut mengundang para audiens untuk mengikuti giveaway atau lomba yang diadakan mengumumkan terkait informasi kolaborasi atau juga menyajikan informasi mengenai promo-promo yang sedang berlaku sehingga audiens cenderung memiliki ketertarikan dan antusias terhadap hal-hal tersebut Salah satu contoh informasi kolaborasi yang gempar tahun ini adalah kolaborasi McDonald's dengan boyband Korea yaitu BTS Kolaborasi tersebut yang dilaksanakan di beberapa benua di dunia telah dipublikasikan sebelumnya jauh-jauh hari melalui akun Instagram resmi milik McDonald's di setiap negaranya Kolaborasi ini berlangsung lancar dan terjual sangat banyak Selain itu, McDonald's juga memiliki nilai plus lainnya yaitu saat ada konsumen yang memiliki keluhan atau putusaran yang diutarakan melalui kolom komentar Instagram milik McDonald's Maka pihak mereka akan secara cepat dan tanggap akan merespons dari keluhan tersebut Dengan mengetahui hal tersebut, dalam pemahaman saya perusahaan McDonald's ini telah melakukan aktivitas PR online melalui media sosialnya, Instagram, ada juga Twitter, dan juga melalui website resminya Alasannya, PR online McDonald's telah menyusun strategi yang kreatif, inovatif, serta komunikatif dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan guna menciptakan citra perusahaan yang lebih baik untuk dikenal oleh masyarakat luas Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya juga bahwa McDonald's menciptakan konten-konten menarik melalui Instagramnya mengenai promo ataupun berbagai event yang sedang berlangsung Instagram yang memang berbasis audiovisual bisa menyajikan gambar atau video mengenai informasi ataupun pengumuman bisa jadi terkemas lebih menarik dan e-catching serta bisa menjangkau masyarakat lebih luas lagi Selain itu, McDonald's juga memiliki website resminya yang memuat menu promo-promo yang sedang berlangsung koran digital untuk anak-anak serta berbagai informasi lainnya sehingga hal ini bisa meningkatkan sehingga hal ini bisa menambah jangkauan pengunjung serta mendukung pemasaran secara online Berdasar pada kedua hal tersebut McDonald's telah berhasil membangun komunikasi melalui media digital serta menjalin engagement dan hubungan baik dengan publik sehingga bisa menciptakan persepsi yang baik terhadap produk dan perusahaan Hal ini ditunjukkan dengan dapatnya penghargaan Indonesia Top Digital Public Relations Award 2018 dari Trans&Co Indonesia Setelah mengetahui pengertian dan contoh aktivitas dari PR online sebagai penguatannya perlu juga dipahami apa esensi dari PR online itu sendiri Public Relations atau PR online pada dasarnya bertujuan untuk membangun suatu brand atau merek memelihara kepercayaan atau trust dan menjaga citra baik perusahaan atau organisasi kepada publik Perlu diingat bahwasannya untuk bisa menciptakan dan menjalin hubungan yang baik serta adanya kepercayaan dengan publik itu bergantung pada komando yang diberikan dari institusi atau perusahaan terkait dan juga bergantung kepada kemampuan PR itu sendiri Dengan demikian, sebagai PR yang baik apalagi pada masa yang sudah serba digital ini haruslah memiliki kecakapan pada pemahaman kemajuan teknologi dan juga berbagai keahlian lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kualifikasi yang ada Demikian, sudah berakhirlah penjelasan saya mengenai pengertian, contoh, dan esensi dari PR online Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada Terima kasih telah menyaksikan video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh